PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Saya berusaha mempelajari situasi target terlihat Terima kasih kerana menonton! 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 Tidak! Terima kasih kerana menonton! 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 atau pasukan lain juga maju saya melihat titik yang tadi wanti-wanti siapa tahu ada satu yang masuk saya fokus lagi kembali ke attacker yang di depan saya syuting kali ini memakai ring yang panjang jadi saya memanfaatkan kemampuan sniper saya dengan memakai sistem gravitasi juga bisa dilihat di peta jarak yang di ring yang dapat yaitu 85 meter dari titik saya ke target sekarang dia sadar baru sadar baru bahwa dia terkena bibi disini tantangan yang berat juga adalah faktor hujan di mana dapat mempengaruhi akurasi dari bibi dan juga faktor angin disini saya menggunakan bibi 0,36 dengan kemampuan ring ini sniper saya bisa mencapai kurang lebih 95 meter disini saya melihat ada gerakan-gerakan seorang penyerang saya melupusan nembak sepertinya kena sepertinya hujan semakin beras terdengar suara geladi terdengar suara geladi dan hujan pun semakin makin deras terdengar suara geladari terdengar suara seketing saya melakukan penembakan ke atas berharap pada ujung ring bisa mengenai target dan tampaknya game telah selesai karena faktor hujan sambil menunggu hujan saya melihat ada unit kawan saya yang mempunyai unit SSX dari keluaran novits ini adalah keluaran SSX keluaran dari novits jadi kira-kira bentuknya seperti ini bang bang dia di dalamnya pistol model apa bang pistol apa dalamnya modelnya mk23 gitu ya ini pemiliknya ini guys unit bling bling disini kami mencoba tes unitnya yuk satu dua tiga sangat jauh sekali dan setelah saya ikut dari Google mencapai 95 meter pohon apa kan kelapa 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 sawit itu iya iya wajar itu memang nampak kali ya kan jangan lupa like comment and subscribe selamat menikmati kembali Terima kasih.